Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman semoga teman teman dalam keadaan sehat ya kali ini kami akan berbagi info apa saja sih perbedaan new vario 125 cbs dan cbs iss ya guys ataupun tipe terendah maupun tipe menengahnya namun jangan lupa subscribe sebelumnya karena subscribe itu gratis dan terima kasih yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya segera mendapatkan kendaraan yang diinginkan ya guys kita langsung saja lihat dulu yang tipe menengah ataupun tipe cbs iss ya guys lalu yang ini adalah tipe cbs ataupun tipe terendah ataupun tipe standar ya guys berwarna hitam glossy ada dua pilihan warna untuk yang tipe standar ini yaitu hitam glossy dan juga merah glossy ya atau sporty red dan sporty black ya guys untuk yang tipe standar ada dua pilihan warna kemudian untuk yang tipe menengah ataupun tipe cbs iss ini hanya ada satu warna seperti ini ya guys hitam dope ataupun advanced matte black kemudian di segi harga untuk yang standar adalah 23.500.000 rupiah dan untuk yang tipe menengah ini adalah 25.800.000 rupiah guys itu perbedaan yang kedua lalu bagian ini bagian warna ya bagian kepala ini ada warna hitam top untuk yang tipe menengah untuk yang tipe standarnya adalah hitam glossy ya guys atau untuk yang merah juga merah glossy berarti tuliskan Honda warna putih sama lalu cover lampu seperti ini yang tipe standarnya adalah glossy untuk yang menengah adalah dope ya warnanya lalu bagian stripping seperti ini guys cukup simpel untuk yang tipe menengah ini untuk yang tipe standarnya seperti ini agak meriah ya strippingnya lalu bagian kaki-kaki sama bertipe telescopic ya untuk shock depan bagian penerangan juga sama full LED lalu yang berbeda berikutnya adalah ini guys idling stop ya tulisan idling stop berwarna putih di bagian dasi untuk yang tipe menengah untuk yang tipe standarnya tanpa ada tulisan idling stop ya guys seperti ini guys perbedaan berikutnya mungkin dari segi fisik ataupun bentuk sama aja ya guys mungkin yang berbedakan adalah warna dan fitur-fitur yang lain ya seperti ini dari belakang lalu untuk yang tipe menengah ini dilengkapi dengan tombol ISS ataupun idling stop system untuk yang tipe standar ini belum dilengkapi dengan tombol ISS ya guys belum ada fitur idling stop systemnya guys untuk bentuk-bentuk sama juga dengan tipe standar seperti ini bersegi panjang sama juga tipe menengah coba kita nyalakan ada kilometer ada total ada kecepatan ada juga awan tembangsin dan juga jam dan lain-lain ya sama fitur-fiturnya di speedometer lalu perbedaan yang berikutnya adalah ini ya untuk tipe menengah sudah dilengkapi dengan keyless ya ataupun smart key menggunakan remote menggunakan pengaman remote ya guys untuk yang tipe menengah ataupun CBS ISS ini sudah dilengkapi dengan fitur remote lalu untuk yang tipe terendahnya ataupun tipe standar masih menggunakan kunci kontak manual ya guys mendapatkan dua kunci kontak manual kita kembali lagi untuk yang tipe menengah sudah menggunakan emblem ya untuk bagian samping belakang berwarna kuning emas bertuliskan vario ya sudah ada emblem yang sangat mewah sekali lalu untuk yang tipe standarnya tanpa emblem ya hanya ada stripping berarti kan vario berwarna putih bervariasi dengan warna merah dan juga babu untuk di bagian bagel bawah bagel tanpa ada strippingnya guys strippingnya hanya ada di bagian agak ke depan ke depan bagel bawahnya gak ada ya lalu kita ke bawah untuk bagian mesin sama mesin tanpa kickstarter mesin 4 silinder dengan kapasitas 120 mAh dengan penyemprotan bahan bakar fuel injection sama yang tipe standar maupun tipe menengah sama ya guys untuk mesinnya lalu di bagian kaki-kaki belakang sama juga belakang swap belakang hanya satu lalu filek belakang juga sama bentuknya maupun warnanya berwarna hitam dop ya untuk yang tipe standar maupun tipe menengah berwarna hitam dop untuk ukuran ban juga sama 100 per 90 ring 14 100 per 80 selamat kami untuk yang tipe menengah ini mendapatkan cover remote ya guys karena ini sudah dilengkapi dengan smart key ataupun remote mendapatkan cover repotnya untuk yang tipe standar ini tanpa ada tambahan cover remote ya guys lalu bagian belakang sama full LED stop lamp maupun ratingnya full LED seperti ini guys penampakannya dari samping untuk yang tipe menengah ini yang tipe standar ataupun tipe terendah seperti ini guys hitam glossy yang satunya merah glossy ya nanti ini hanya ada satu pilihan warna ya hitam dop ataupun advanced matte black untuk tipe menengah ataupun CBS ISS ini lalu untuk harganya tadi sudah saya sebutkan ya untuk yang tipe menengah ini 25.080.000 rupiah CBS ISS plus lalu yang tipe standar tadi 23.500.000 rupiah ya guys untuk yang tipe CBS ISS CBS plus maksud kami standar tanpa ada ISS ya guys mungkin cukup sekian dulu ya guys untuk informasi hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ya guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh